Pak Ganjar bau gayanya, kampanyenya jangan yang serius-serius lah Ada joget-joget, ah enggak, enggak, enggak Tuh kan, Bapak Ibu ini ketawanya anu Nyinyir Saya bilang, eh saya waktu di DPR Ketua Pansul Undang-Undang Parpol Ada satu tugas di Undang-Undang Parpol, itu adalah pendidikan politik Saya punya kewajiban mengedukasi Bahwa Anda tidak suka, aku enggak apa-apa Tapi kewajiban saya adalah menjelaskan itu Ini loh politik Enam tadi tanggapan dari para panelis Mulai dari strategi pendidikan, kemudian masalah penyuluh, kelembagaannya Kemudian strategi modernisasi petani dan struktur rumor Ini yang keempat tadi yang menarik ini, Prof. Evi Tentang satu data stunting Dan Pak Ganjar setuju namanya Saya kira kok Pak Ganjar tadi tiga data stunting gitu Kalau satu data setuju Pak Bukan tiga data Kemudian yang selanjutnya Tadi 15% ya PDB dari Pak Profesor Luki ya Tahun 2045 ya Dan tadi kalau Biasanya Pak Ganjar tadi Laut 77% ya Kontribusinya sangat rendah Sebenarnya selain laut juga ada hutan Pak Hutan saya dari kehutanan Jadi 65% luas daratan itu hanya menyumbang 0,6% PDB Pak Dan kalau Pak Ganjar memainkan di laut dan hutan saja Walaupun kenaikannya kecil Karena faktor pengalinya besar Maka itu akan nendang hasilnya Pak Dalam PDB nasional Ini mungkin salah satu klunya di akromeritim Kemudian Bu Dr. Eva Angra ini Tadi menanyakan tentang bagaimana Agar nilai tambah ekonomi itu Bisa berada di pedesaan Terima kasih, silahkan Pak Ganjar Terima kasih SDM harus bagus bagaimana akses pendidikan 20% dari APBN Untuk pendidikan sudah masuk ke pendidikan belum? Puter-puter Pak Terima kasih Pak Bapak sudah jujur Gergetan saya berikutnya adalah ini Rasanya 20% dari anggaran pendidikan Itu ada 3 layer APBN APBD Provinci Prof Sama APBD Kaupaten Semua bicaranya ke pendidikan Ini yang pertama harus dikonsolidasi Untuk melakukan crash program Tidak ada Yang tidak Bisa mengakses Kenapa Pada level Wajib belajarnya Kok kita tidak bisa naik Sampai 12 tahun 9 tahun Geregetan Maka begitu saya Diberikan amanah Ada kewenangan yang bisa kita gunakan Setajam apa pedang yang kita pegang itu Akan kita arahkan Prof Prof Saya pembahaskan pendidikan Sampai tingkat SMA SMK SLP Yang waktu itu Karena otonomi daerah Dia berpindah dari kabupaten kota Ke provinsi Bisa enggak Bisa itu pak Gurunya Bayarannya yang honorer itu pak Lumayan 300 ribu Per bulan Dan dibayarkan Per tiga bulan Dan kita berharap Anak kita pinter Enggak Enggak bisa Apa yang kita lakukan Kemudian satu Saya coba Buat kebijakan Menggunakan Undang-undang tenaga kerja Karena dia honor Pemerintah saja Tidak bisa memberikan contoh yang baik Kok nuntut swasta Ini koreksi dari pemerintah Seorang pemerintah Waktu itu Udah benziut Apa yang kita lakukan Sudahlah Sesuai dengan UMK UMK terendah Di Jawa Tengah itu Di Banjar Negara Kebetulan Tapi enggak apa-apa Itu hanya informasi saja Maka kemudian Naiklah pendapatan mereka Dari 300 ribu Bisa ke 1,6 juta minimal Guru Saya hakul yakin Yang disini Pasti ada bapaknya Perang tuanya Ibunya guru Guru itu Keluarganya Tradisinya Mesti santun Karakternya kuat Anaknya pinter-pinter Biasanya gitu Biasanya Bisa Bisa Seperti apa Begini Begini aja Secepat itu Karena dalam politik Anggaran Kita akan Membuat Sekala prioritas Begitu pak Kita terapkan Soalnya saya Belum pak Saya cari Yang perlu Mendapatkan Afirmasi Tindakan Khusus Yang cepat Siapa Saya cari keluarga Miskin Kenapa Kenapa Saya mau Melakukan Karena Saya miskin Karena Saya waktu Sekolah Juga sulit Karena Orang tua Saya Waktu Menyekolahkan Terlibat Rentenir Prof Hanya Pingin Anaknya Lulus Wow Jadi kasih Amanah Apa yang Kita kerjakan Kemudian Kita buat Sekolah Gratis Hanya Untuk Orang Miskin Namanya SMK Jatuh Hampir 100% Bekerja Vokasi Level SM SMK Bagaimana Kemudian Agar Mereka Bisa Bekerja Kita Ajak Agak Sedikit Injak Kaki Menemukan Mereka Dengan Industri Dan Industri Kita Pilih Besar Penengah Yang Kecil Enggak Kenapa Karena Anak-anak Ini Kemudian Punya Pilihan Pilihan Dan Itu Menjadi Achievement Motivation Mereka Pengen Kerja Yang Mana Kalau Kamu Kerja Keluar Negeri Ini Negaranya Yang Sudah Kita Siapkan Taiwan Ada Korea Selatan Ada Jepang Ada Jerman Ada Kami Berkeliling Cari Market Beberapa Kemudian Yang Ada Di Indonesia Industrinya Kita Jadikan Teaching Industri Kemereka Maka Ini Related Kawasan Industri Kendal Sudah Kerjasama Dengan Seratus Sekian Saya Lupa Persisnya Dengan SMK Kawasan Industri Batang Baru Muncul Kita Siapin Sekolah Vokasinya Bapak Kajar Hanya Didik Tukang No Ini Optional Kalau Kamu Jadi Tukang Kamu Siap Bekerja Disitu Tapi Kamu Boleh Juga Kuliah Saya Terharu Ada Satu Anak Itu Saya Tanya Pak Saya Itu Keterima Kuliah Pak SMK Ini Prof Keterima Kuliah Kuliah Kamu Keterima Dimana Di Geologi UGM Wow Prof Belum Apa Saya Tidak Punya Uang Pak Cari Dulu Maksud Saya Anak Ini Mesti Dikemblen Dulu Agar Mentahnya Bajak Aku Nanti Kalau Ke UGM Tidur Di Gelanggang Mahasiswa Aku dulu Juga Gitu Gitu Ada Juga Tidur Di Mesin Kita Ceritakan Pak Tapi Karena Orang Di Depan Gubernur Waktu Itu Cari Perhatian Pak Udah Pak Ganjar Saya Kasih Biasiswa Ya Belum Berusaha Gemblen Dulu Minta Biar Tidak Cengeng Akhirnya Hanya Kuliah Ada Kerja Jadi TNI Polisi Di BUMN Ada Tapi SMK Tapi Satu Kemarin Pak Dia Di Jepang Sambil Nalik Sepatu Hai Guys Sekarang Saya Kerja Di Jepang Ini Impian Saya Lama Sekarang Saya Bisa Ngirimi Untuk Ibu Saya Di Rumah Dan Ibunya Single Parent Wah Mengharukan Bapak Ibu Kenapa Ini Bisa Kita Lakukan Kalau Kita Sudah Membuat Skala Prioritas Kita Bisa Lakukan Nah Kedua Akses Pak Begitu Ada PPDP Menjele Ini Yang Meritik Saya Masya Allah Luar Biasa Pak Kancar Titik No Wih Kebukin Ternyata Berbuat Benar Itu Tidak Bisa Saya Salah Mungkin Saya Berbuat Betul Ini Ilmu Baru Nanti Saya Pulakan Hak Ciptanya Saya Minta Dikebui Pak Pak Kancar Satu Tidak Bisa Tidak Bisa Saya Hanya Ingin Pemerintah Good Governance Tidak Usah Best Good Hanya Itu Ditekan Kepala Dinas Dia Tidak Bisa Dia Akan Ke Saya Pak Kancar Gimana Pak Saya Menjalankan Tapi Saya Ditekan Seperti Ini Teman Teman Pak Ganjar Bilang Satu Kata Saja Suruh Telepon Pak Ganjar Saya Natai Dan Saya Kurang Kerjaan Tapi Misi Saya Bukan Itu Sebenarnya Misi Saya Mengawal Agar Good Governance Terjadi Ini Contoh Mungkin Bapak Ibu Pernah Melihat Seseorang Ngecek Sekolahan Terus Ditendang Temboknya Jebol Mungkin Mungkin Kalau suka Nonton Youtube Itu Daerah Pak Yang Akses Pendidikannya Jelek Satu Kecamatan Tidak ada Sekolah Negeri Maka Dengan PPDB Prof Anaknya Tidak bisa Sekolah Di negeri Dia pasti Kesuasta Dan Agaknya Rakyat Dia tiap Hari Protes Pak Kalau Gini Tidak Adil Iya Dan Di Kecamatan Itu Lahir Seorang Anak Yang Agak Jadi Gubernur Jawa Tengah Tidak Usah Ditebuki Kejadian Cilaka Pak Prof Pertanyaan Ini Bagus Sekali Akhirnya Berapa Si Biaya Buat Sekolah Gak Banyak Pak Ganjar 15 Miliar Itu Sudah Bisa Dimulai Langsung Saya Buat Carikan Area Remote Yang Tidak Ada Sekolah Dan Usia Anak-anak Sekolah Yang Lulusan SMP Cukup Tinggi Sampai Tangan Bangun Sampai Ketika Kemudian Kita Ajukan Ada yang Tidak Setuju Saya Bilang Saya Pake Tangan Tangan Besi Yang Ini Tidak Bisa Diganggu Dikawal Sendiri Di Banjar Negara Pak Di Pengadegan Pak Pak Kentan Di Atas Itu Itu Anak-anak Pada Putus Sekolah Kita Buatkan SMK Di Sana Pak Jurusannya Apa Satu Renewable Energy Gurunya Cari Dimana Tidak Tau Saya Bikin Dulu Untuk Merangsang Dan ketika Ada Anak Yang Keterima Di Sana Dia Sampaikan Dik Kamu Jurusannya Apa Itu Loh Pak Energi Terbarukan EBD Kamu Tau Apa Itu EBD Contohnya Solar Bensin Dan Betul Tapi Diterima Kamu Telah Akan Pinter Dimulai Dari Tidak Tahu Karena Ada Sekolahan Jadi Kalau Kemudian Konsolidasi Anggaran Dari 20% APB APBD Pak Kita Dorong Kita Sekali Buritas Saya Pengen Inline Dengan EBB Tadi Kita Bicara Pangan Yang Land Base Yang Kemudian Ocean Base Hutan Sama Laut Kalau Kemudian Pak Rektor Hitungkan Kami Potensi Itu Untuk Membuat Tendangan Kira Kira Dimulai Dari Mana Titiknya Dimana Kapasitasnya Berapa Pemerintah Mesti Apa Saya Minta Para Peneliti Kemudian Kira Kira Butuh Payung Hukum Apa Agar Ini Bisa Berjalan Itulah Polisi Kalau Itu Bisa Dilakukan Pak Maka Kemudian Keputusannya Gini 20% Dari Anggaran Akan Saya Pakai Dalam Waktu Apa Namanya 5 tahun Kedepan Crash Program Ini Yang Ini Tidak Boleh Diganggu Belum Saya Saya Hak Kul Yakin Jadi Pak Aref Anda Kontrak Dengan Saya Dan Anda BIC Anda Hanya Boleh Report Langsung Kepada Presiden Jalan Pak Siapa Yang Berani Gak Berani Pak Adria Kasal Gitu Sudah Gitu Siap Gerak Gitu It's a power It's a power Maka Saya Aja Anak Anak Muda Yuk Ikut Terlibat Ini Penting Dato Saya Waktu Itu Pak Saya Dijodohkan Sama Pak Maka Saya Ceritakan Kita Lakukan Purifikasi Politik Yang Kata Orang Tidak Kotor Ini Sulit Tapi Saya Lakukan Pak Ganjar Gaya Jangan Yang Serius Serius Ada Ada Joget Joget Enggak 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 Tuh kan Bapak Ibu Ini Ketawanya Anu Nyinyir Enggak Gitu Saya Bila Eh Saya Waktu Di DPR Ketua Pansul Undang Undang Parpol Ada Satu Tugas Pendidikan Politik Saya Punya Kewajiban Mengedukasi Bahwa Anda Tidak Suka Aku Enggak Bapak Tapi Kewajiban Saya Adalah Menjelaskan Itu Ini Loh Politik Boleh Kamu Boleh Bapak Ibu Mohon maaf Karena Background Saya Sudah Sejak Mahasiswa Sudah Angkuta Partai Politik Sejak Mahasiswa Jadi Sedikit Lumayan Melihat Berilag Itu Ada Jadi Prof Soal Akses Begitu Ini Prioritas Untuk Program Program Pak 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 Nasib Penyuluh Bapak Betul Pak Ada Dua Cara Satu Kembali Kita Buat Program Prioritas Untuk Memenuhi Kebutuhan Dua Menggunakan Teknologi Pak Pak Penyuluh Itu Pak Akhirnya Nasibnya Awalnya Lumayan Jalan Berikutnya Tambah Lumayan Lumayan Gak Jelas Sehingga Saya Tanya Si Penyuluh Penyuluh Yang Bukan PNS Dek Habis Direkrut Ya Pak Kontraknya Dulu Kan Gak 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 Minta Jadi PNS Waktu Itu Ya 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 Betul Tanda tangan Jangan Minta Jadi PNS Profesional Meskipun Saya Kementan Bicara Bahwa Tolong Model Asesmen Kalau Dia Tiga Tahun Di Kontrak Dan Tiga Tahun Itu Kemudian Dia Hasilnya Bagus Langsung Diangkat Tiga Tahun Kan Cukup Tiga Tahun Berapa Tahun Tiga Ketawa Lagi Ini cerita Tahun Pertama Kedua Ketiga Jangan Diasosiasikan Politik Pak Pak Waktu Itu Saya Tanya Gajimu Bagaimana Sepuluh Bulan Itu Dua Bulan Tidak Dikaji Langsung Saya Angkat Senjata Kepada Sepertan Yang Saya Panggil Mas Yang Dua Bulan Probeci Yang Bayar Baru Saat Itu Menjadi Inspirasi Tempat Yang Lain Karena Apa Saya Membidani Lahirnya Ya Bapak Juga Dilekasi Masukan Dan Makin Hari Sekarang Makin Kurang Tapi Kelompok Tani Sekarang Mulai Muncul Baru Baru Mulai Muncul Anak Muda Nah Dia Sebenarnya Punya Kemampuan Untuk Swadaya Tinggal Pendampingan Tinggal Pendampingan Maka Saya Sampaikan Di Beberapa Tempat Sebenarnya Gai IPB Bisa Kita Minta Untuk Merdiga Belajar Jadi Penyuluh Temporer Kalau Sudah Praktek Oke IPB Semua Bisa Apalagi Pertanian Gitu Betul ya Pak Saya Tidak Salahkan Itu Dan saya Berkali-kali Minta Dari IPB Dedikasi Soal Hamal Soal Penyuluh Akren Dan maaf Kalau saya Salah Tapi Karakter Kawan-kawan Saya Sekolah Di IPB Teman-teman Saya Dulu Teman HD SMP SMA Itu Karakternya Yang kuliah Di sini Itu Orang Desa Yang punya Background Keluarga Maaf Sederhana Miskin Dan Sekitarnya Itu Pertanian Dan Itulah Yang Kemudian Merubah Nasib Keluarganya Karena Dia Kemudian Menjadi Smart Jadi Pinter Dan Kemudian Dia Tularkan Itu Ini Karakter Karena Waktu Dulu Kan Ada Apa Namanya Jalur Tanpa Kesitu Proyek Perintes Dua Berarti Yang Tahu Itu Tua-tua Saya Sudah Si Penmaru Maaf Ya Agak Mudah Itu Kalau PP Itu Berarti Gitu Kalau Pak Arif Sudah Si Penmaru Maksudnya Pak SMPTN Oh Ya Lebih Mudah Lagi PMDK Enggak Si Penmaru Kan Yang Pake Tes Ada PMDK Oh Lain Lagi Dan IPB Itu Dulu Yang Mempelopori Dan Itu Keren Makanya Maaf Kalau Saya Salah Tapi Rasanya Betul Miskin Desa Dan Kemudian Begitu Sekolah Disini Dia Pulang Kampung Luar Biasa Merubah Semuanya Dan Itu Mengaruhi Desa Desanya Merinding Kalau Saya Ketemu Karena Saya Menemukan Itu Sekolah Di IPB Sekolah Dua 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 Di Tani Gitu Dinyek Tapi Ternyata Dia Kerja Di Tempat Bergengsi Pendapatannya Tinggi Dan Orang Tuanya Kemudian Mendapatkan Kebanggaan Kanan Anaknya Itu Ini penyuluh Pak Bagaimana Dengan Oda Enggak Pak COVID Pak Itu Menunjukkan Bahwa Ternyata Daerah Itu Tak Ajam Pusat Banyak Perintah Perintah Ternyata Dipaksanakan Jadi Ini Problem Komunikasi Politik Jadi Jangan Takut Kalau Pak Genjar Bagaimana Pasti Saya hidupkan Lagi Pak Penyuluh Pasti Saya hidupkan Lagi Eh Bapak Dukung Bapak Dukung Ya Tidak Takut Dukung Penyuluh Nya Pak Maksudnya Cuma Kalau Ada Saya Ada Jaminan Lah Loh Saya Ikut Buat Undang Undang Ini Pride Gitu Tapi bagaimana Dengan Perlindungan Apalagi Pemberdayaan Penyuluh Itu Sebenarnya Adalah Transformasi Untuk Memberdayakan Makanya Ada Satu Pak Banyak Temuan Temuan Hasil Inovasi Dari Petani Itu Rumitnya Minta Ampun Kalau Mau Mendapatkan Legalitas Enggak lah Yang gini Gini Itu Mesti Ada Semacam Apalah Dewan Penilai Gitu Ya Kira Kira Yang Mesti Kita Gampangkan Pak Maaf Dengan Segala Hormat Ada Negara Itu Saya Tanya Ternyata Pak Nanti Kalau Dispute Kita Lawan Sehingga Sekarang Berkembang Cepat Taukan Negaranya Mana Itu Karena Gede Dia Berani Lakukan Itu Maka Kalau Kemudian Kita Melihat Tadi Perlindungannya Itu Insentif Subsidi Pak Off Taker Tadi Ada Pertanyaan Juga Off Taker Siapa Pemerintah Dan Sekarang Sudah Ada Namanya E-Katalog Lokal Nah Saya Suka Sekali Mendampingi Itu Kelompok Perempuan UMKM Kita Ajarin Digital Ekonomi E-commerce Kemudian Management Produksi Keuangan Semuanya Terus Kemudian Apa Pembelinya Kita Off Taker 40% Dari APBN APBD Sudah Diperintahkan Untuk Membeli Produk Lokal Ini Momentum Menurut Saya Tinggal Komitmen Ada Yang Punya Komitmen Tinggi Tapi Ada Yang Komat Komit Komit Ini Pelindungan Nah Pemberdayaan Itu Sebenarnya Dari Penyuluh Itu Tadi Untuk Bisa Mendampingi Dan Mentransformasikan Sehingga Dia Bisa Sendiri Di Boyolali Itu Banyak Sekali Sapi Pernah Kita Hitung Dia Sapinya Kalau Enggak Satu Dua Dan Dia Mengatakan Inilah Harta Terus Kemudian Keluar Susunya Nah Itu Skala Ekonominya Enggak Ada Tombok Itu Pakannya Obat Obatan Itu Tombok Dijual Harganya Belum Tentu Kita Pernah Menghitung Kalau Satu Keluarga Itu Atau Satu Rumah Tangga Itu Enam Sati Maka Punya Skala Ekonomi Minimal Lalu Pakan Ternaknya Masalah Kenapa Karena Mereka Bergantung Seperti Yang Saya Omongkan Maka Saya Bila Kenapa Tidak Membuat Mini Pakan Ternak Saya Hakul Yakin Diserahkan KIPP Teknologinya Jadi Teknologi Nilai Tambah Teknologi Nilai Tambah Based on Comunit Demo Koperasi Juga Boleh Mau Bentuk Yang Lain Boleh 2015 2015 Kalau Ternyata 2015 Kalau Ternyata Saya Pergi Ke Korea Selatan Saya Ketemu Dia Bekas Ketua Parlemen Ternyata Dia Ketua Atau Presiden Small Undong Dan Waktu Itu Dia Menceritakan Bahwa orang Indonesia Sudah ada Sekitar 2000 Belajar Disana Yang Menarik Dia Ceritakan Kami Mengelola Pertanian Kami Ini Dengan Cuaca Yang Kurang Bagus Dengan Kondisi Alam Yang Jelek Kami Belajar Dari KUD Indonesia Dan Baru Beberapa Tahun Terakhir Ini Kalau Tidak Berdua Tahun Korea Selatan Mengatakan Kami Suas Selatan Baru Ini Korea Selatan Dan Dari Situlah Kemudian Bapak Ibu Diberikan Kepada Kami Bagaimana Proses Pemberdayaan Tadi Kan Ada Pendamping Tapi Ini LSM Semau Lundong Pak Pak Surya SDM Muda Tidak Tertarik Di Pertanian Tidak Ada Incentive Kok Pak Tidak Ada Incentive Tidak Tidak Tangannya Itu Kasar Coba Anak Anak Muda Mahasiswa IPB Punya Visi Luar Biasa Dengan Teknologi Yang Maju Suruh KKN Tematik Dia Live In Dengan Masyarakat Terpengaruh Pak Atau Barangkali Daerah Bisa Mendorong Untuk Mengirimkan Anak Anak Muda Yang Berprestasi Entah Caranya Apa Untuk Disekolahkan Ke IPB Tanda Tangannya IPB Sama Kita Anda Membuat Upskilling Kepada Mereka Kamera Apa Ini Oke Upskilling Kalau Kemudian Itu Bisa Dilakukan Mesti Senang Eh Anak Anak Muda Kalau Kamu Bisa Buat Ini Sampai Level Ini Kamu Tak Kasih Biasiswa Short Course Ke IPB Kita Minta Tanda Tangannya Jadi Ada Insentifnya Orang Mau Sambil Sosiologis Didorong Bahwa Ini Bagian Dari Program Gerakan Nasional Untuk Menuju Kedaulatan Agro Maritim Didorong Dimotivasi Dicontohin Ditarik Diprovokasi Kalau Diem-diem Aja Dan Bicaranya Hanya Membuat Program Lalu Outputnya Dilaporkan Tidak Ada Hasilnya Saya Berani Bertaruh Ukurannya Harus Outcome Sekarang Setelah Outputnya Jadi Outcome Seberapa Ini SDM Muda Kalah sama Luar negeri Belum Tentu Itu karena Mental kita Seringkali Inlander Yang Mender Wardah Belum Tentu Justru Luarnya Itu Diajak Kolaborasi Kita 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 Punya Praktik Beberapa Swasta Yang Ada Di Jawa Tengah Praktik Menarik Karena Mereka Kolaborasi Itu Dan Hasilnya Ternyata Kita Tidak Kalah-kalah Tapi Benar Pak Di Beberapa Sisi Yang Mereka Sudah Maju Mereka Lebih Cepat Umpama Teknologi Irigasi Yang Kita Boros Kenapa Padi Mesti Direndam Padahal System Rise Intensification Itu SRI Itu Malah Airnya Dikit Apa Itu Namanya Irigasi Yang Pake Pipa Drip Irrigation Wah Itu Ngirit Jadi Sungai Itu Ini Untuk Irigasi Ini Untuk Kebutuhan Baku Ini Untuk Pariwisata Dan Tidak Ada Cerita Di Banyak Negara Yang Pernah Saya Mintai Masukan Itu Ternyata Bisa Dilakukan Ini Pak Surya SDM Muda Yang Mesti Diberikan Insentif Didorong Modeling Dicontohin Dan Satu Lagi Pak Bahasa Marketing Harus Diangkat Angkat Sebagai Satu Contoh Maka Orang Kemudian Akan Pengaruh Bahasa Sekarang Pak Itu Namanya Paham Baru Namanya Viralisme Coba Kalau Ada Anak Satu Diviralin Kemudian Dikomentari Semuanya Pasti Oke Pasti Oke Saya Mengajak Anak Muda Eh Anak Muda Berpolitik Jadilah Jurkam Saya Jadilah Jutir Saya Saya Lamar Kalian Wah Saya Senang Ada Anak Muda Kemudian Melamar Satu Gaskan Betul Dan Sekarang Dia Mulai Dibicarakan Di Tingkat Nasional Dan Namanya Seno Baskoro Ada Namanya Novi Yang Kuliah Di Tiongkok Gitu Ada Satu Tapi Dia Akhirnya Mendapatkan Tekanan Sekarang Dia Kerja Di Pemerintah Australi Dia Salah Satu Penemu Dari AstraZeneca Saya Mau Pak Tiba-tiba Ya Biasalah Muda Seperti Itu Aku Kasian Sama Ya Udah Kamu Kerja Dulu Aja Di Australi Kalau Kamu Sudah Nanti Tenang Lagi Kamu Saja Anak Muda Dikasih Kesempatan Nah Kalau Enggak Anak Muda Disalahin Terus Gimana Enggak Pernah Mendapatkan Peran SSGI Bu Evi Ini Pernah Menjadi Problem Bu Data SSGI Itu Mesti Stuntingnya Enggak Turun-turun Bu Kami Dulu Pernah 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 Program Namanya Jateng Gayeng Incing Wong Meteng Eh Ketawa Kan Perhatian Sama Ibu Hamil Maka Dengan Bersanda Saya Sampaikan Kalau Untuk Mencegah Stunting Mau Dikasih Makan Gratis Yang Dikasih Itu Ibu Hamil Itu Betul Dan Seribu Hari Kehidupan Tertama Bu Saya Kalau Lihat Orang Hamil Sekarang Reflek Bu Berapa Bulan Anak Nomor Berapa Sudah Periksa Belum Itu Paket Kalau Bawa Baby Anak Nomor Berapa Aslinya Ekslusif Enggak Wah Enggak Pak Soalnya Begini Enggak Besok Ekslusif Ayo Problem Apa Ayo Mana Kadesnya Ayo Sini Ada Bidang Gimana Caranya Mengurut Kasih Asupan Untuk Ibunya Agar Aslinya Bisa Keluar Itu Saya Sampaikan Kenapa Ini Saya Ceritakan Bu Itu Soal Cerita Kebiasaan Pak Ganjar Saya Kerja Di Pompah Di Pompah Ini Kerjaan Sepele Gara-gara Apa Bu Evi Saya Didatengi Orang Dari PBB Dan Tanya Pak Ganjar Minta Maaf Jadi Gubernur Sudah Berapa Lama Asmin Aku Devaluasi Londo Ini Itu Saya Baru Dua Tahun Waktu Itu Anda Tau Nggak Aki AKB Anda Itu Tinggi Opo Nen Aki AKB Baru Saya Tau Bu Indeks Akkematian Ibu Melahirkan Dan Akkematian Balita Baru Saya Indeks Kami Tinggi Dan Simulasi Komunikasi Maka Di Boyolali Ibu Hamil Yang Bermasalah Kandungannya Itu Benderanya Di rumahnya Dikasih Bendera Merah Sehingga Semua Aware Bidanya Aware Bahwa Disitu Ada Seorang Ibu Yang Lagi Hamil Dan Butuh Perhatian Ini Lokalitas Yang Menarik Dan Benderanya Merah Karena Pemenangnya PDI Perjuangan Biasalah Kepala Daerah Kan Gitu Aku Gak Apa Yang Penting Ibunya Sehat Saya Bila Itu Kreatif Menurut Saya Lalu Itu Saya Adob Dengan Program Karena Saya Punya Jargon Jateng Gayeng Sebenarnya Program Saya Nginceng Mong Meteng Perhatian Sama Ibu Hamil Maka Paketnya Kalau Ada Suamin Saya Tanya Bro Kamu Kalau Istrimu Mau Bereksa Kamu Temenin Apa Ini Edukasi Mereka Yang Kedua Bu Kami Punya Program Bu Jokawin Bocah Jangan Menikah Dini Dan Itu Jadi Advokasi Ini Program Stunting Lalu Bagaimana Melaksanakan Perintahkan Targetkan Evaluasi Bu Kepala Daerah Itu Kalau Dievaluasi Bareng Bareng Disebut Satu Persaat Itu Lumayan Malu Maaf Pak Kebener Jawa Tengah Stuntingnya Masih Tinggi Oh Siapa Sambil Malu Kepala Di Nasehawas Kira 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 Kita Keliling Keliling Yang 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 Mesti Kita Lakukan Untuk Itu Tapi Perdebatan Data SSG Itu Kemudian Menjadi Cerita Cerita Yang Udah Lah Enggak Usah Marah Marah Yang Penting Kita Selesaikan Apakah 71 Data Stunting Bu Begitu KTP Dengan Apa Namanya Nicknya Lalu Kita Bisa Profile Maka Ada Data Dinamis Mau Pakai Untuk Kepenting Apa Satu Data Stunting Itu Juga Banget Sampai Saya Tahu Rata Rata Ibu Mengandung Yang Kandungannya Bermasalah Atau Risti Itu 20% Karena 20% Tidak Terlalu Banyak Maka Kami Dulu Nganjak Perguruan Tinggi Prof Untuk Apa One Student One Client Jadi Kita Minta Merdeka Belajarnya Menugaskan Satu Mahasiswa Biasanya Sekolahnya Hubungan Kendahan Kesehatan Mendamping Ibu Hamil Sampai Melahirkan Kita Minta Pertanggung Jawabannya Dunia Dan Akhirat Kalau Ketawanya Ibu Hamilnya Sudah Sembilan Bulan Adian Tuganya 10 Hari Tapi Ibu Hamilnya Sudah Berapa Anu Pak Baru Satu Minggu Nah Dia Bakal Sembilan Bulan Tapi Ini Sebenarnya Experiencial Learning Untuk Seorang Mahasiswa Ini Kalau Ibu Cerita Stunting Wah Saya Senang Banget Karena Ini Masa Depan Indonesia Dan Kalau Gagal Tidak Bisa Balik Saya Sepatat Termasuk Data Bainim Baya Ades Dan Hasil Riset Maka Kalau Hasil Riset Tadi Kita Kontrak Dengan Perkuruan Tinggi Katakan Pangan IPB Yang Mau Ambil Kita Minta Apa Sudah Dikerjakan Tantui Sebagai Sebuah Kebijakan Untuk Mendukung Ini Sektor Dan Subsektor Nelaksanakan Target Berapa Manual Kita Buat Dashboard Kita Baca Pasti Motivation Akan Terlihat Tapi Langsung Report Langsung Pada Presiden Pak Arief Sudah Sampai Mana Pak Arief Oh Maaf Pak Ini Agak Ini Eh Kerjanya Bener Ayo Kelapangan Itu Pasti Cepat Orang Akan Aware Karena Kita Sedang Melakukan Transformasi Gerakan Yang Serius Itu Kira-kira Yang Saya Bayangkan Dalam Pikiran Saya Maka Pak Luki Sudah Membaca Dari Bulu Ekonomi Bagaimana Meningkatkan Pak Saya Minta Bantuan Pak Rohmin Kenapa Saya Tadi Ambil Contoh Rumput Laut Itu Baru Satu Panjang Pantai Kita Sekian Yang Kedalaman 11 Meter Kurang Lebih Sekian Terus Yang Jarak Dari Bibir Pantai Sekian Itu Ada Sekian Maka Tinggal Kita Mengajarkan Teknologi Mereka Kepada Yang Anggur Untuk Ini Industrinya Kita Siapkan Industri Kalau Tidak Ada Kita Buat BUMN Kenapa Itu Pionering State On Business Itu Kan Dibuat Karena Yang Lain Belum Bisa Masuk Maka Dia Harus Masuk Itu Negara Wah Ini Bisa Rugi Gak Apa Karena Ini Negara Belum Ada Yang Ini Contoh Belum Lagi Kalau Kehutanan Tadi Dari Laut Sama Hutan Disana Dilakukan Itu Pak Luki Maka Kemudian Dari 7,6 Menjadi 15 Tem Saya Lagi Ngitung Kalau Pak Luki Berkenan Saya Juga Mau Dihitung Kira Kira Kalau Kita Mau Gaspo Berapa Jangan Saya Juga Tidak Terlalu Realistis Sebagai Angka 15 Tapi Kalau Kemudian 15 Ini Tidak Hanya Diambil Dari Blue Economy Tapi Yang Lain Mungkin Bisa Pak Kita Masih Bicara Carbon Credit Belum Diselesaikan ASEAN ASEAN Kalau Kita Dalam Keketuaan Kita Di ASEAN Itu Bisa Kita Pimpin Untuk Bicara Carbon Credit Carbon Trade Kita Juara Kita Bicara Di C.O.B. Kemarin Di Abu Dhabi Kita Mestinya Lebih Keras Kita Kita Mestinya Lebih Keras Lagi Kita Tunjukkan Eh Begini Kamu Jangan Nanya Bicara Kita Ngerusak Kamu Juga Ngerusak Kamu Juga Mesti Ikut Kamu Mesti Bantu Ini Komitmen Komitmen Yang Mesti Dilakukan Sejak Kyoto Protocol Parish Agreement Emang Bagus Belum Di Cop Kemarin Itu Lagi Janji Semua Ini Contoh Saja Ini Mudah Mudah Pak Luki Bisa Membantu Membuatkan Roadmap Kalau Berkenan Terakhir Tadi Bu Eva Paradigma Pembangunan Kita Yang Urban Bias Bagaimana Tumbuh Sebenarnya Bu Saya Ikut Membah Undang Undang Desa Ketika Dikasih Dana Desa Sebenarnya Uang Ini Kita Dorok Hanya Berputar Di Desa Seoptimal Mungkin Nanti Kalau Untuk Fisik Itu Yang Gak Ada Bisanya Semeng Tapi Batu Ada Disana Pasir Ada Disana Bupati Kulon Progo Sekarang Menjadi Kepala PKKPN Pak Stoward Itu Pernah Awal Awal Dia Sangat Kreatif Ketika Membangun Itu Batunya Itu Diambil Dari Batu Di Desa Itu Sehingga Kualitasnya Tidak Tinggi Lalu Ditanyalah Oleh Inspektorat Kok Anda Ambil Kualitas Yang Begini Karena Kami Sedang Melakukan Afirmasi Karena Kami Sedang Mendorong Produk Lokal Untuk Bisa Kita Beli Dan Pertumbuhannya Luar Biasa Ini Contoh Sambil Kemudian Dipasang Sambil Kemudian Diedukasi Agar Bisa Berjalan Dan Nilai Tambah Di Desa Betul Bu Itu Bisa Dikembangkan Dengan Teknologi Dan Pendampingan Tapi Of Tekernya Mesti Pemerintah Maka Kalau Kita Bicara 40% Dari APBD APBN Untuk Membeli Produk UMKM Yang Ada Di Desa Itu Kabupaten Aja Mereka Legalitasnya Dibantu Pajaknya NBWB Dibantu Terus Dibeli Nanti Membelinya Kita Langsung Jangan Bangun Gedung Itu Hanya Butuh Tukang Karena Materialnya Bisa Dibeli Satu Persatu Ya Risikonya Kadang-kadang Kewatasnya Gak Sama Tapi Kalau Itu Tindakan Afirmasi Dari Awal Rasa Rasanya Itu Akan Bagus Bapak Ibu Setelah Saya Sudah Tuding Tuding Di Sana Saya Harus Balik Jakarta Saya Pulang Dulu Ya Terima kasih YPB Pertanyaannya Keren Tapi Kalau Ada Yang Belum Terjawab Ijinkan Saya Nanti Hutang Untuk Saya Jawab Tapi Jika Sudah Terjawab Saya Senang Tapi Lebih Senang Lagi Seandainya Beberapa PR Ini Bapak Ibu Berkenan Saya Membuka Diri Untuk